Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam selalu sehat salamu diluhur baik kita berjumpa ya berjumpa perdana pada pertemuan ketiga ini yang mana perkuliahan offline sudah mulai eh dimulai sudah dimulai pada pertemuan ketiga ini Hai nah pada pertemuan ini kita akan memulai materinya Hai dan pada pertemuan kemarin saya sudah memberikan tugas untuk mempersiapkan eh itu menginstall aplikasi Android Studio pada eh laptop ataupun komputer kalian masing-masing yang ada di rumah kenapa sangat diperlukan itu karena perkuliahan kita ini bersifatnya hybrid yaitu campuran eh apa namanya untuk perkuliahan online dan juga perkuliahan offline apakah pertemuan kali ini kita akan memulai proyek ya proyek yang dasar terlebih dahulu yaitu kita akan membuat program aplikasi Android untuk proses perhitungan nah kita akan eh membuat proyek baru ya ada pun cara membuatnya itu silahkan kalian klik kalian klik disini ada menu file terus kalian pilih new terus pilih new project kalian klik ini nah disini akan muncul ada beberapa file item yang perlu kalian isi ya salah satunya disini ada application nah disini kita bisa memberikan nama aplikasi kita itu latihan satu ya latihan satu terus ada pun company domain ini kita bisa menggunakan nama domain perusahaan kita ya kalau kita sudah ada misalnya di sini contohnya lau.atmalur.com ini apa namanya company domainnya ini bersifat optional silahkan kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya terus disini ada project location project location ini tempat lokasi untuk penyimpanan proyek nah pada kasus ini saya menyimpannya di partisi e terus saya buat folder yang namanya library terus ada folder lagi di dalam folder library itu yaitu folder Android nah di dalam folder Android ada folder lagi ada folder lagi yang namanya latihan 12 yang mana akan berisi Hai proyek yang akan kita buat ini ya Oke terus kita pilih next nya nah ini kalau ada perubahan ada perbedaan ya kalau ada perbedaan pada materi ini dengan aplikasi yang kalian install ini aplikasi yang baru di update ya banyak perubahannya dan juga sangat simpel cukup mengisi satu saja nah ada pun pada materi ini ada beberapa tahap gitu kan ada beberapa user interface yang harus diisi silahkan kalian kondisikan sesuaikan ada pun disini ini untuk penaman aktiviti name yang diabaikan aja langsung klik finish nah pada saat kalian mengklik finish silahkan kalian tunggu dan pada saat membuat project baru syaratnya itu kalian harus terkoneksi internet nah kalau kalau proses pembuatan gradle project kalian itu sudah selesai nah project kalian itu sudah bisa digunakan silahkan kalian koneksi internet kalian itu di dimatikan ataupun tetap dihidupkan juga enggak apa-apa ya mungkin kalian apa namanya pengen Hai pinggir pembatasi untuk pemakaian penggunaan internet silahkan kalian matikan ada pun ini merupakan tampilan eh gambaran aplikasi yang akan kita buat pada latihan satu nah tampilnya seperti ini ada pun untuk membuat project sederhana ini kita menggunakan eh plantek dan juga button nah disini plantek plantek sama button sama disini ada tag view ya nah kita silahkan kalian desain layout nya di sml terus kita buat logiknya desain logik dari aplikasi yaitu di java ya setelah itu kita running nah ini langkah-langkahnya nanti tampilannya seperti ini eh kita isi pada file yang pertama loren terus di file yang keduanya tinus nah pada button ini dia akan memproses dari inputan kalian yang kalian lakukan ini setelah klik button dia akan menampilkan file di tag view ini dengan tulisan nama anda titik 2 loren tinus jadi penambahan dari file 1 dengan file 2 terus disini juga ada yang namanya tus ya jadi atas ini menampilkan suatu warning yang bersifat sementara hanya sebentar nah itu yang akan kita buat ada pun langkah-langkahnya yang pertama kita akan mendesain layout nah silahkan kalian buka desain layout pada sml nya nah disini kita menggunakan linear layout yang vertikal jadi silahkan kalian klik layout terus pilih linear layout di drag terus taruh disini nah nanti seperti ini setelah kalian menambahkan linear layout nanti otomatis pada kontel layout ini dia akan ditambahkan untuk linear layout nya vertikal nah terus kita menambahkan plane tag di dalam linear layout plane tag nya ada dua adanya klik klik dan klik한테k atas dineraka ini ada pun posisi fainta nya ada di text ya agar sih kan ada banyak nih pilihannya ada common ada text ada button ada widget ada layout ada paten rada Google delegasi ataupunNotepo posisi Markus itu berada di text nah kita tambahkan dua plain text ya terus kita tambahkan juga button-button ini berada pada posisi comment nah silahkan kalian buka comment terus pilih dan klik ya sambil ngedrag kita kesini button-nya nanti pak badan tersebut akan ditambahkan di sini nah ini sudah tiga komponen dan kita tambahkan komponen satu lagi yaitu techview yang mana posisinya berada di bawah button ya Nah tampilnya sudah siap ada pun langkah selanjutnya kita ganti ID dari field apa dari komponen tersebut mpintek yang pertama kita kasih id-nya kolom satu terus pada plantek yang kedua kita ganti id-nya menjadi kolom dua terus pada techview kita ganti id-nya menjadi hasil nah pada button ya button disini ada yang namanya properties ya pada properties button kita pilih yang on-click kita kasih nama masuk eh on-clicknya masuk nah setelah itu sudah berhasil kita kasih id-nya masing-masing nah kita masuk ke desain logik aplikasinya yaitu pada main activity java posisinya ada di app cp terus kita buka java terus ini ada yang namanya domain yang kalian buat itu terus di sini di dalam domain itu ada yang namanya main activity silakan kalian buka terus kalian tambahkan import di sini import view sama widgetnya ya terus kalian tambahkan juga jadi komponen tadi ada tiga yang akan kita gunakan kita gunakan sebagai yang mempunyai ID ID ya tiga ID ada tiga komponen menggunakan ID yaitu edit tagnya dua ya kalau satu komponen dua terus teksturnya hasil atau disini ada untuk identifikasi jadi kolom satu ini edit tagnya yang mana dia menggunakan ID yang mana ya kolom satu nah disesuaikan dengan ID nya masing-masingnya nah terus disini ada public void masuk nah disini untuk proses onclick pada button yang kalian buat jadi onclick pada button itu misalnya kalian menggunakan kata masuk otomatis disini public void masuk misalnya keluar disini public void keluar jadi harus menyesuaikan dengan apa yang kalian isi pada onclick button tersebut ya terus disini kita kasih identifikasi juga identifier jadi string kolom klm1 sama dengan kolom 1 kita get tag yang ada di kolom 1 tersebut menjadi to string sama halnya dengan kolom 2 terus hasil ya hasil pada tag view itu kita akan menampilkan berupa tag nah maka disini kita menggunakan set tag terus disini ada stringnya nama ada titik 2.2 terus tambah kolom 1 ditambah kolom 2 kolom 1 sama kolom 2 ada spasi berarti kita tambahkan tambah string spasi seperti itu terus kita juga mau menampilkan tos maka tos make tag get application contact ini sudah baku ya untuk script scriptnya tinggal kita bermain disini teksnya berupa apa klm1 ditambah klm2 yang mana durasinya itu 2 milisecond kita akan menampilkannya berapa lama disini kita akan menampilkan tos tersebut oke kalau sudah silahkan di running kita menggunakan silahkan kalian bisa menggunakan emulator yang ada di Android Studio ya atau kita menggunakan virtual dengan AVD ya yang ini yang bagian ini yang tersedia pada AVD emulator pada Android Studio kalau yang connected device dia akan menampilkan pada HP smartphone kalian yang terhubung pada laptop dengan menggunakan USB dengan syarat HP kalian itu sudah dijadikan menjadi mode pengembang ya silahkan di jalankan klik pilih yang ini misalnya ataupun pilih emulator yang mana yang akan kalian tampilkan klik OK tinggal tunggu sebentar nanti akan muncul ya silahkan kalian isi pada kolom satu kolom dua diisi klik button nanti pada tag view akan muncul seperti ini kolom 1 ditambah kolom 2 ada spasinya juga nanti disini muncul tosnya juga nah seperti itu oke disini ada latihan silahkan kalian buat project untuk latihannya ya latihan 2 misalnya silahkan membuat dengan nama latihan 2 yang mana tampilannya seperti ini ada nilai terus ada eh untuk lenteknya ini tag view ya tag view nilai klentek tag view nya nilai B klentek nah terus ada button terus ada tag view nah disini ada akan kita menghitung ya 2 sama 3 sama dengan 12 berarti rumusnya kolom pertama dikuadratkan terus dikali 3 ada pun ini kodingannya silahkan kalian buat ya ya seperti ini kodingannya jadi rumusnya eh ah kolom 1 dikali kolom 2 dikali 2 nah hasilnya sama dengan sekian bukanlah seperti itu oke silahkan kalian praktekan untuk itu sama juga jadi yang akan kalian buat yaitu ada dua aplikasi ya latihan 1 dan juga latihan 2 oke sekian dulu pertemuan ketiga kita silahkan dibuat dan juga silahkan dipraktekan jangan lupa untuk eh di subscribe video ini ya terima kasih atas perhatiannya salam sehat selalu salam bodiluhur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh